Injil Matius Matius pasal 1 Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama isterinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak daun, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang didalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Matius Pasal 2 Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, Di manakah dia, Raja Orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka, dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Misias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, Di Bethlehem di tanah Judea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mulai akan bangkit seorang pemimpin, yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian, ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, Pergi, dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, mendahului mereka hingga tiba, dan berhenti di atas tempat, di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya, melalui jalan lain. Setelah orang-orang majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi, dan berkata, bangunlah, bangunlah, ambillah anak itu, serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggal di sana, sampai aku berfirman kebanyamu, karena Herodes akan mencari anak itu, untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu, serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana, hingga Herodes mati. Hal itu terjadi, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir, ku panggil anakku. Ketika Herodes tahu, bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang majus itu, ia sangat marah. Lalu, ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya, dari orang-orang majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dirama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu, sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya, bahwa Arkelaus menjadi raja di Judea, menggantikan Herodes ayahnya. Ia takut ke sana, karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi-Nabi, bahwa ia akan disebut, Orang Nazaret. Orang Nazaret